Intro Pemerintah Kecamatan Tanah Tumbuh menggelar pelantikan dan pengukuhan Dato' Riu terpilih periode 2022-2028. Sebanyak 5 Dato' Riu hasil periode sementak pada Juni 2022 lalu. Secara resmi dilantik oleh Bupati Bungo Haji Maishuri bertempat di kantor Kecamatan Tanah Tumbuh pada Senin 22 Agustus 2022. Mereka ialah Mustafa sebagai Dato' Riu Dusun Bertah Jilmuk, kemudian Ahmad Iyani sebagai Dato' Riu Dusun Panjang, Selanjutnya Razali sebagai Dato' Riu Rambah, Muhammad Saleh sebagai Dato' Riu Tanah Tumbuh, dan Job Rizar sebagai Dato' Riu Bukit Kemang. Lantikan dan pengukuhan Dato' Riu ini dihadiri langsung Bupati Bungo Haji Maishuri, didampingi istri Hajah Ferawati Maishuri selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bungo. Wakil Bupati Bungo Haji Safruddin Dwi Aprianto beserta istri, Kemala OPD, Lembaga dan Melayu Jambi Kabupaten dan Kecamatan, para camat, serta undangan lainnya. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, di yang dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Prosesi pelantikan dimulai dengan pengucapan sempat jabatan yang dipimpin langsung oleh Bupati Bungo. Kemudian dilanjutkan dengan peneratanganan naskah pelantikan dan fakta integritas oleh Riu dan Bupati Bungo. Selanjutnya pemasangan tanda jabatan Riu. Dan jajaran pemerintah Kabupaten Bungo, Kami menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh Datuk-Datuk Riu. Beserta Ketua Tim Penggerak PKK Dusun yang baru saja dilantik dan dipukukan sebagai pengantuan adat, sekaligus sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Dusun. Kami yakin dan percaya Datuk Riu bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan oleh aturan undang-undang. Selain pelantikan Datuk Riu, juga dilakukan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Dusun dan Bunda Pau Kolektif Penggerak PKK Kecamatan. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Tanah Tumpuh Meliza Ardani mengharapkan TPPKK Dusun-Pengerakan Dusun menjadi lebih maja. Ketua Tim Penggerak PKK Dusun dikenang dan sebagai kriteria yang baik-baik yang ada dikenang oleh orang. Selain dilantik, para Datuk Riu 5 Dusun yang diperkomitmen menjalankan amanah dengan baik. Datuk Riu Dusun Panjang Ahmad Yani pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas amanah yang diberikan. Selain itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat desa panjang yang telah percaya kepada kami menjadi Datuk Riu Dusun Panjang. InsyaAllah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat ini. InsyaAllah, kalau untuk adat, makin kembangan akan meningkat pada yang sekarang. Kalau perasaan, makin hanya bersyukur. Alhamdulillah, telah terpilih di Datuk Riu. Sementara itu, Datuk Riu Dusun Renat Jelmu Mustafa mengatakan akan melakukan pembenahan di dusun yang ia pimpin. Mustafa juga berharap dukungan masyarakat dalam menjalankan amanah sebagai Riu. Sementara itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah berhubung. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah berhubung. Hal yang sama juga diungkapkan Riu Dusun Tanah Tumpuh, Mamar Saleh. Dirinya mengharapkan kerjasama masyarakat dalam membangun dusun Tanah Tumpuh agar lebih maju ke depan. Tak lupa, Mamar Saleh menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat yang telah memilih dirinya. Alhamdulillah, kami mencari masyarakat. Untuk berhubungan sendiri. Jadi, insya Allah, kita mengharap kerjasama antara riu dan masyarakat dalam hal membangun dusun Tanah Tumpuh selalu lebih maju lagi ke depannya. Misalnya, pergerakan kekuatan besar, entahnya bisa terlaksanakan dengan agama terlaksamu antara masyarakat dengan pemerintah di dusun Tanah Tumpuh. Misalnya, kita terlaksanakan. Misalnya, adat ini perlu kita budayakan. Mungkin selalu ini, adat kita akan ada yang terkesampingan, kan? Kita akan timbulkan-timbulkan lagi, misalnya ada di dusun Tanah Tumpuh. Sebelumnya, Camat Tumpuh Tumpuh Ardhani menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia yang sukses menyelenggarakan acara bantikan Dr. Riu. Ardhani juga berpesan agar Dr. Riu menjalankan amanah dengan baik sesuai summa jabatan, serta mematuhi fakta integritas yang telah ditandatangani. Yang menjadi visi-visi doa, tidak akan dijalankan dengan baik, dan juga apa yang telah diucapkan, baik itu sempat terjalan kelinakan, maupun terjalan keadaan, tidak akan dijalankan oleh Riu-Riu-Riu di dalam menjalankan kelima. Di situ, kita pakai dengan peta integritas lagi, mungkin ada poin di dalam itu, salah satu ini, langsung dikembaraan alas dari Riu-Riu-Riu akan mencegak dan melalutas dari Riu-Riu. Kalau kita akan memasukkan kelima ini, tentu, lakukan risau, kita akan memasukkan kelima ini, maka tidak bisa dapat ditekan oleh Riu-Riu-Riu, selain dilantik sebagai Riu-Riu atau Kepala Desa, kelima datu Riu ini juga dikukuhkan gelar adat. Riu-Dusun Renah Jelemu Mustofa, diberi gelar Riu-Tungdo Karamuk, Riu-Dusun Panjang Ahmad Yani, diberi gelar Riu-Riu Patih Pungurajo, Riu-Dusun Rambah Razali, diberi gelar Riu-Riu Pungci, Riu-Dusun Teping Tinggi Muhammad Saleh, diberi gelar Riu Putro Nugoro, dan Riu-Dusun Bukit Kemang Jubilizar, diberi gelar sebagai Riu-Stungdo. Kelipadat Riu dikukuhkan oleh Lembaga dan Melayu Jambi Kecamatan Tanah Tunggu, yang ditandai dengan pemasangan keris oleh lam kecamatan, serta dilakukan penyerahan Kepala Kerbau kepada Lam Kusum yang kemudian diserahkan kepada Bupati Bukum Haji Masyuri sebagai Tando Patung Anak Negeri. Terima kasih telah menonton! Dusun Renah Jermut, Dusun Panjang, Dusun Rambah, Dusun Tanah Tunggu, Dusun Bukit Kemang, Dengan ikut menyerahkan sebuah Kepuluk Kerbau Pesekobatin sebagai Tando Patung Kami kepada Pimpin Negeri. Mohon kepada Datuk, Metro Arief Ijaksano Setia Dirajo, menerima persembahan kami. Dusun Rambah, Dusun Rahmat, Dusun Nak한, Kepatkan yang kedepannya, kami mau, kepada masyarakat, jangan berhenti mendukung kami untuk berbuat perbedaan. Dan doa juga kami harapkan, semoga kami menjadi yang aman. Datu Rio Bukit Kemang, Jublizar, Pasca, Dilantik, mengajak masyarakat untuk menjunjuk tinggi adat dan perstarikannya. Secara umum, pelatikan dan pengukuhan Datu Rio Lima Dusun di Kecamatan Tanah Tungguh berjalan lancar dan khidmat. Masyarakat menaruh harapan kepada Datu Rio baru saja Dilantik dalam mewujudkan dusun maju dan sejahtera sesuai dengan visi misi masing-masing. Alhamdulillah, cara pelatikan kita hari ini sudah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan harapan kami kepada Rio yang baru, Yang Limong, baru selesai Dilantik. Ini bisa menjalankan tugas dan fungsinya baik untuk sebagai pemerintahan maupun sebagai pemangku adat di dusun. Mudah-mudahan dengan adonnya Rio yang baru, dusun Yang Limong ini bisa menjalankan produk pemerintahan dengan baik, bisa bersinergi dengan pemerintah kematan, pemerintah kebupaten. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!